Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan ini saya akan membahas materi tentang pertanyaan yang disampaikan dalam salah satu komentar, yaitu menanyakan tentang bagaimana status hak atas tanahnya jika di dalam sertifikat sudah tercantum bahwa ada beberapa nama yang memiliki bidang tanah tersebut atau tanah tersebut adalah hak bersama. Contohnya ada dua orang, ada dua orang yang memiliki hak bersama atas satu obyek bidang tanah. Permasalahannya adalah bagaimana jika salah satu yang tercantum namanya di dalam sertifikat tersebut meninggal dunia, apakah statusnya akan menjadi milik dari orang yang masih hidup ataukah bagaimana statusnya. Nah untuk memahami hal ini maka kita perlu melihat di dalam proses pembuatan aktanya. Di dalam proses pembuatan aktanya, untuk hak bersama ini, ada di situ konsideran atau pernyataan atau di situ juga ada kalimat apa yang tercantum di dalam akta tersebut. Di dalam akta tersebut biasanya akan disampaikan ketika tercantum ada dua nama, mana bagian nama yang pertama, mana bagian nama yang kedua. Jadi ketika ada satu bidang tanah, kemudian ditunjukkan, dijelaskan bagian si A yang mana, bagian si B yang mana. Nah permasalahannya, jika tidak ada pernyataan di mana bagian-bagian masing-masing tersebut, nah ini bagaimana ini? Kalau kita anggap ya, bahwa di dalam akta tersebut sudah tercantum, misalkan si A bagian yang mana, si B bagian yang mana, kalau kebetulan si B ini meninggal dunia, maka kita perlu melihat apakah yang bersakutan ini punya ahli waris. Nah ahli warisnya itu siapa? Apakah dia punya ahli waris yang satu golongan darah, satu golongan maksudnya, satu keturunan, misalnya ke anak ya, atau dia tidak memiliki, ataukah dia memiliki istri, atau suami. Nah maka kita harus melihat dulu ketentuan mengenai waris. Jadi warisnya itu menggunakan hukum waris yang mana, apakah hukum waris berdasarkan hukum Islam, ataukah hukum Barat, atau melalui kesepakatan mereka. Maka bagian tanah yang kebetulan meninggal ini, bagian tanah, salah satu nama yang tercantum tersebut, yang meninggal tadi, maka akan turun ke warisnya. Itu para ahli warisnya. Nah kalau misalnya, yang bersangkutan ini tidak memiliki ahli waris, maka tanah tersebut masuk ke balai peninggalan harta. Untuk orang-orang yang memang tidak memiliki ahli waris, maka tanah tersebut akan dimasukkan pengelolaannya ke balai peninggalan harta tersebut. Nah disitu juga ada pengelolanya. Nah kemudian, bagaimana jika di dalam sertifikat tersebut, atau di dalam akta tersebut, tidak ada pemisahannya, tidak ada pembagiannya. Ya maka kembali lagi. Kalau disitu ada dua orang, mungkin waktu itu kesepakatannya adalah dibagi dua, atau tanah tersebut bersama dua orang tersebut. Maka kembali lagi. Semua kita lihat dulu di akta-nya seperti apa.